Viral truk oleng, pengemudi dan truk ditahan polisi. Banjir rejang Aceh Utara, dua orang balita tenggelam. Wisata seru menjajal labirin di taman hutan Jantung Kota. Jantung Kota, dua orang balita tenggelam. Saya Frank Senjaya, kembali akhir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain tiga informasi tadi, pemirsa redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Bera Deta Ginting. Halo Deta, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Halo selamat siang Frank, selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki update informasi terkait dengan tangki minyak milik Pertamina yang terbakar kemarin malam. Kita akan pantau kondisi terkini di sana, apakah api sudah berhasil padam dan kondisi warga sekitar. Dan pemirsa, inilah Ayu Siang selengkapnya. Ayu Siang selengkapnya. Diduga mengantuk saat berkendara, sebuah truk trailer menabrak dam truk dari bagian belakang. Akibatnya, sopir truk trailer tewas di lokasi. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Jakarta-Tangerang pada minggu dini hari. Seorang sopir truk trailer tewas seketika, usai menabrak bagian belakang dam truk yang melaju dari arah yang sama. Jasad korban yang sebelumnya sempat tercepit badan kendaraan. Evakuasi petugas dan diduga korban berkendara dalam keadaan mengantuk. Insiden bermula ketika truk trailer melaju dari arah Bitun menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 19, tiba-tiba truk trailer yang dikemudikan menabrak bagian belakang dam truk. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk trailer rusak, parah, dan menjepit badan korban. Pemirsa saat lantas Polres Mojokerto mengamankan sopir beserta truknya karena mengemudikan truk dengan aksi oleng. Sopir mengaku nekat melakukan aksi membahayakan ini hanya demi menuruti sekelompok pemuda untuk konten Youtube. Aksi oleng sopir truk ini direkam di Kecamatan Terawas menuju Kecamatan Mojosari. Sopir dengan ugal-ugalan menyalip kendaraan di depannya beberapa kali sambil oleng. Bahkan air dalam tangki tumpah dan hampir mengenai pengendara lainnya. Video aksi sopir truk oleng ini viral di media sosial sejak seminggu terakhir. Tak berselang lama pemirsa, Satuan Leluh Lintas Polres Mojokerto mencari keberadaan sopir dan pemilik truk oleng tersebut. Sang sopir mengaku melakukan aksinya menuruti pemuda di jalan untuk konten Youtube mereka. Polisi akan menilang sopir truk dan mengamankan truk tangki air. Dan keduanya sudah diamankan di halaman Sat Lantas Polres Mojokerto. Biasanya ya untuk hanya sebagai hiburannya anak-anak aja sih awalnya begitu. Hiburannya itu seperti apa mas? Ya seperti itu oleng itu. Selama ini sering mas melakuin oleng-oleng gitu? Ya dibilang sering ya enggak dibilang. Enggak ya sering. Carang-carang lah tergantung kondisi. Kalau ada, biasanya kalau ada kamera aja. Kalau nggak ada ya biasa aja. Peninsert itu sendiri apa diminta sama anak-anak lain? Kebanyakan diminta anak-anak. Yang minta itu siapa ya mas? Ya yang ngerekam itu, anak-anak yang ngerekam itu. Buat konten? Buat kontennya mereka. Yang hasinya? Ya menyesal. Kedepan gimana mas? Ya tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin akan saya upload di media sosial saya juga tentang ini semuanya. Biar yang lain juga nggak minta-minta oleng-oleng lagi gitu. Untuk tindakan sementara kita lakukan pemeriksaan sementara ini. Untuk Tret dan Sofir sementara kita tahan dulu sementara. Melihat perkembangan, motifnya seperti apa. Karena hal ini sangat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lain. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemeriksa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggagalkan pengiriman 27 tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Maladewa. Calon pekerja migran ini mengaku telah menyetor uang hingga belasan juta rupiah agar dapat bekerja di luar negeri. 27 orang tenaga kerja Indonesia ilegal diamankan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke kantor UPT BP2MI DKI Jakarta, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu malam. Petugas mengamankan mereka dari tempat penampungan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja untuk bekerja di negara Maladewa. Mereka diminta menyetor uang 11 juta rupiah. Per orang, di tampung tiga hari di hotel Ibis, kita selamatkan. Tadi saya telepon langsung si Pak Yoso, Soyo yang menawarkan pekerjaan. Dan saya tadi sudah belikan ultimatum kembalikan uang mereka. Kalau tidak kita proses hukum. Tapi untuk keinginan mereka bekerja, kita akan coba bantu karena negara tentu tidak bisa. Tadinya mau kemana sih, Pak? Mau ke sini. Apa itu kerjaan apa dia kan? Kerja bagina. Kerja bagaimana? Mas kita berada sama siapa awalnya? Si teman kita, kita semua. Kini mereka berharap uang yang telah disetorkan kepada pihak penyalur ilegal dapat segera dikembalikan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Pemirsa kebakaran yang terjadi di kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah masih belum padam. Pihak Pertamina memastikan jika kebakaran ini tidak akan mengganggu pasokan dan distribusi BPM. Kobaran api yang membakar tangki penyimpanan BPM jenis Pertailite di kilang Pertamina Internasional Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah pagi tadi masih membara. Kebakaran terjadi pada tangki di area 36 T102 yang menyimpan sedikitnya 31 ribu kiloliter Pertalite. Kepulauan asap hitam ini terlihat jelas dari permukiman warga. Warga sekitar pun khawatir pemirsa, mengingat lokasi kebakaran hanya berjarak sekitar 200 meter dari permukiman mereka. Sebagian warga ada yang memilih menungsi, namun ada juga yang memilih bertahan. Sementara itu aparat kepolisian dan TNI menutup jalan yang melintas di depan kilang Pertamina agar warga tidak mendekat. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Bagaimana Bu, takut nggak sih? Oh, tadi malam takut. Kalau sekarang? Ya masih juga takut, apinya masih dur. Masih gede ya? Iya. Nah, terus nggak mau si Bu sekarang? Iya. Tunggu nanti. Oh, nanti ya. Belum ada informasi dari terkait ya Bu? Belum. Terus ini masih bertahan di rumah aja? Iya, sekarang masih. Kata siang sih. Hmm, gitu. Terus nanti kalau si jauhannya disuruh mengungsi, ikut mengungsi gitu? Iya, iya. Iya, pasti. Gak mau ngapi. Semalam sempat mengungsi? Mengungsi di Jalan Rinjani, rumah adiknya. Oh, mengungsi rumah adiknya. Rata-rata mengungsinya di tempat saudara ya? Iya. Nggak di situ, nggak di geluran itu? Ada yang di geluran. Tapi saya di rumah. Pemirsa Tangki Kilang Pertamina, refinery unit 4 Cilacap, Jawa Tengah, malam tadi terbakar. Tangki berisi 31.000 kiloliter pertalite. Kebakaran kembali melanda tangki di kawasan Kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah kemarin malam. Tangki berisikan 31.000 kiloliter pertalite. Untuk mengamankan lokasi, polisi menutup jalan yang berada di dekatnya. Pertamina memastikan, masyarakat sekitar dalam kondisi aman. 80 warga keluarga Lomani setelah dievakuasi. Upaya pemadaman dimaksimalkan dengan defensi firefighting, dengan firetruck, dan hydrant, serta pendingin di area sekitar Tangki terbakar. Pertamina memastikan, pasukan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dalam kondisi aman. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Sesaat sebelum kebakaran, terjadi hujung deras yang disertai petir yang melantai wilayah Cilacap. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat sambaran petir. Timur Pertamina, Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait kebakaran yang terjadi pada Tangki Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Vito Erlangga di sana. Selamat siang Vito, apakah kebakaran sudah berhasil dipadamkan siang ini? Selamat siang, data dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang berdasarkan pemantauan kami pada minggu siang, kebakaran api yang sempat membakar salah satu tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap saat ini terpantau sudah padam pada minggu siang. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, tepat di belakang saya, berjarak sekitar 1 km. Ini merupakan lokasi dari kebakaran yang sempat terjadi pada pukul 19.20 tadi malam. Seperti yang Anda lihat, bahwa memang saat ini hanya tersisa puing-puing dari tangki yang sempat terbakar dan kami juga tadi memantau nampak beberapa busa ini terlihat akibat adanya proses pendinginan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran internal Pertamina. Namun hingga saat ini, data dan pemirsa kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Pertamina apakah memang proses pendinginan ini masih terus berlangsung. Tetapi kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi dari Pertamina. Kemudian dari warga sendiri, warga Kelurahan Lomanis yang merupakan permukiman yang paling dekat dari lokasi kebakaran, sendiri pada pagi hari tadi memang sempat mengungsi di kantor Kelurahan Lomanis yang memang jaraknya 1 km dari lokasi kejadian dan di Masjid Baitul Munir. Namun berdasarkan pemantauan kami pada minggu siang, saat ini 100% warga ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Vito mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana kondisi cuaca di sana. Apakah bau dari sisa-sisa kebakaran dan minyak yang terbakar ini masih terhirup dengan jelas di situ? Baik, data dan pemirsa, untuk cuaca di wilayah Cilacap, Jawa Tengah memang saat ini terpantau cukup mendung begitu. Dan untuk sisa dari kebakaran, ini berdasarkan keterangan dari warga sekitar. Kami juga tadi sempat bertanya kepada warga sekitar bahwa memang terkait dengan efek lingkungan dari kebakaran yang terjadi di salah satu tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap ini mengakibatkan sejumlah sumur milik warga yang berlokasi atau dengan radius 4 km dari titik tangki ini tercemar dan berwarna kehitaman. Kemudian terkait dengan udara sendiri memang untuk siang hari ini tidak terlalu terasa namun pada pagi hari tadi asap yang mengepul di tempat di mana saat ini kami tunjukkan itu sempat cukup tebal sehingga mempengaruhi cuaca serta udara yang berada di wilayah Kelurahan Lomanis, Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ini. Deta. Baik, Vito, akibat kebakaran ini apakah aktivitas warga sempat terganggu dan apakah dari pihak Pertamina sudah ada yang datang untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak? Ya, baik Deta dan Pemirsa untuk sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan konfirmasi dari pihak Pertamina terkait bagaimana sejauh ini proses pengurusan kompensasi ataupun proses pendinginan yang saat ini masih dikabarkan terus berlangsung di lokasi kilang minyak Pertamina terkait dengan kerugian yang diderita warga ini belum ada yang cukup sinkrifikan begitu Deta hal ini dikarenakan memang berdasarkan pemantauan kami sejumlah warga yang memang tadi sempat mengungsi sekitar 80 orang ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing kemudian aktivitas warga sendiri memang khususnya di wilayah permukiman penduduk yang lokasinya sekitar 200 meter dari Tangki yaitu di Kelurahan Lomanis ini memang sempat tergagu akibat sejumlah petugas kepolisian dan TNI ini menutup akses jalan menuju ke perumahan mereka namun saat ini sejumlah warga yang sebelumnya sempat mengungsi saat ini sudah kembali ke rumah mereka masing-masing Deta baik, untuk mengantisipasi warga yang mungkin masih ingin melihat kejadian ini apakah hingga siang hari ini pihak kepolisian menutup sejumlah akses menuju ke kilang Pertamina, Vito? ya baik Deta memang berdasarkan pemantauan kami kami pun seberlaku pewarta sendiri tidak diperbolehkan mendekat begitu di perkampungan atau di jalan yang menuju ke wilayah Tangki yaitu yang berlokasi di komplek Pertamina RU4 ini artinya sejumlah jalan ini nampaknya memang masih dibatasi oleh petugas kepolisian sehingga kami hanya masih bisa memantau dari kejauhan terkait dengan kondisi terkini kilang Pertamina atau Tangki Pertamina yang sempat terbakar dan belum diketahui secara pasti apakah akses jalan ini akan dibuka pukul berapa namun yang kami ketahui bahwa memang saat ini untuk aktivitas warga sendiri masih terlus berlangsung seperti biasanya beta baik, terima kasih Vito Atas laporan Anda selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan pemirsa terbawa arus banjir 2 balita ditemukan tewas di saluran irigasi simak informasi selengkapnya usai jadah berikut selamat menikmati